Intro Yo guys Balik lagi bersama gue, Godot Dan hari ini kita akan lancin Spiderman lagi guys Jadi, terakhir itu kita sampai mana ya Oh, yang Martin Lee ya Si Lee itu ngeledakin Apa namanya, kampanye-nya Osborn Kalau nggak salah ya Nah, kita akan lancin di part kali ini Dan seperti biasa guys, jangan lupa untuk Like sama subscribe-nya dulu, karena subscribe-nya itu gratis Tinggal di bawah video ini atau mau main subscribe-nya Tinggal di klik aja guys, dan kalau udah Kita bakal langsung lanjutin aja, oke Level amazing ya Amazing, gue berikan amazing Yang paling awal itu apa ya Kan amazing, spectacular, yang pertama gue lupa Ini bajunya gue udah menik Gila gue udah nggak main ini Berapa hari ya Selasa terakhir gue record ini Gue record hari ini, gue upload hari ini ya Dan ya Entah kenapa siap main kayak Vila baru lagi Kayak, wah anjernya keren banget nih Padahal, padahal emang kemarin udah main gitu kan Begitu main lagi kayak keren gitu Terus kostumnya gue udah memas yang ini Kayak merahnya itu loh Oke Oh iya, sekarang kita bakal ke office Anjir, anjir Baru ini berapa hari ngamain men Udah, udah Kayak, apa ya Horny gitu loh Mainnya udah, udah Gila lah pokoknya Swing-nya itu loh Swing-nya gue udah lemas Spider-Man yang PS2 aja dulu gue udah lemas Sama swing-nya Ini, wah Lebih parah lagi men Dan ini kita udah Ini 48 ya Kita belum ketemu sini sama sekali men Kameranya juga tuh Dimainin kan kayak bisa miringnya Oke, jadi di part kali ini Osborne itu dihajar sama Martin Lee ya Maksudnya di game ini Nah Berarti kemungkinan di part kali ini Belum ada Green Goblin Atau Green Goblinnya udah muncul Karena si Osborne mau ngelawan Martin Lee Hmm Spekulasi yang cukup menarik ya Tapi Guys Gua harap kalo kalian udah nonton di Youtube lain jangan spoiler Karena gue gak suka Aku tak suka di spoiler Malah itu lah Aku Tapi aku bisa selalu menggunakan lebih banyak Terima kasih Kamu kenal ada orang? Tidaknya aku Tidaknya aku Nama dia Miles Morales Malah itu Mungkin itu tidak kenal Bapaknya dia Dia berhenti melihat kalian Oke Oh, aku berbicara dengan dia di funeral. Dia adalah anak mudah. Dia cuma... Aku tahu seorang anak yang seperti itu. Dan aku merasakan di sini Mars itu menjadi Spider-Man atau tidak. Dan kalau jadi, apa yang menyebabkan dia menjadi Spider-Man itu? Apakah dia jadi laba-laba juga? Apakah dia sengaja, apakah tidak? Itu yang harus aku cari tahu. Terima kasih. Aku akan beri dia panggilan. Hey, kamu belum dengar dari Mr. Lee, kan? Tidak, kenapa? Saya cuma tertarik. Saya ada beberapa minit sebelum kerjaan. Saya akan mencari-cari dan lihat kalau ada apa-apa yang lain yang saya bisa lakukan untuk membantu kamu. Oh, kamu tidak perlu. Kenapa ini mencari mesin-mesin-mesin ya? Belum mulai-mulai gitu loh. Pilih saya sih, pasti dalangnya Martin Lee sih. Tapi Martin Lee kalau tidak mau ngomong dia punya boss ya di trailer atau bagaimana? Saya juga lupa. Go to Lee's Office, oke. Kita ke kantor si Lee. Kita lihat ada apa di sana. Selamat menikmati kamu, oke. Saya duduk di sana. Saya duduk di sana. Tidak ada apa di sana. Bagaimana saya masuk ke sana? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oke, kita mau... ...nyelinap ke dalam ya. Wow. Dampak. Si Peter pakai web shooter kan? Itu yang jam tangan itu web shooter kan? Tidak ada yang melihat loh. Bisa pas gitu loh. Huh. Tidak pernah melihat ruang itu sebelumnya. Wow, apa yang ini? Peter Parker tanpa bajir. Apa yang perlu banyak kuat ini? Saya faham, tapi nombor akunnya ada di pejabat Mr. Lee. Office, which is inaccessible. Saya akan panggil kamu kembali segera saya dapatkan informasi itu. Oke. Tidak, saya tidak tahu apabila itu akan terjadi. Dia ngomongin apa sih, Anne May? Ngomong sama siapa? Apa yang bisa itu? Tidak ada ruang itu yang saya lihat dari ruang-ruang. Itu harus di atas ruang lainnya. Loh. Foto asli, anjir. Oh, orang tuanya nih. Nah. Keyhole di frame. Tapi, anak-anaknya mempunyai dia. Keyhole di frame. Oh, ini. Keyhole ya? Hmm. Ada kunci. Ini Anne Mayaman Lee. Oh, jembelah sini. Ada kunci. Ini apa nih? Gak bisa dapatkan lagi ya? Coba di rotate-rotate doang. Shrine. Itu ada gambar yin yang, tapi itu foto keluarga. Mungkin di balik situ. Ini apa? Very soon, you will hear stories about me. Seperti ini notice from May. Stories claiming yang terorasi dan... Oh. Tapi sorry, we brought together the story of peace. It's also true. Oke, jadi. Mister... Mr. Lee ngasih surat ke May. Dan dia bilang. Oh, jadi Lee ini... I hope this means she's out of danger. Oke, jadi... Si Lee bilang... Kayak apa ya? Very soon itu maksudnya kayak... Bentar lagi, lo bakal denger cerita tentang gue. Tentang... Klaim bahwa si Lee adalah teroris dan pembunuh. Dan cerita itu bener. Jadi si Lee ini udah ngaku lah dari awal. Tapi... Cerita yang kita bikin bersama. Ini dia ngomong ke May ya? Si Anne May. Cerita tentang Vince itu juga bener. Dan dia pengen kalau Anne May percaya kalau... Itu bener. Bener-bener misinya mereka. Itu bukan... Apa ya? Kayak bukan... Kamuflase lah. Bukan penipuan. Tapi ini... Vince ini bener-bener dia niat gitu loh. Dan ini jujur. Dari dalam hati dia yang paling dalam. Dan ketika lo nolong seseorang... Lo nolong semuanya. Dan... Jangan... Biarkan... Kegagalan gue... Mempengaruhi kepercayaan lo. Lo kuat. May. Kuat untuk... Apa ya? Kayak intinya ngebangun fish lah. Oke. Jadi si Lee ini bakal nyerahin fish ke Anne May. Dan si Peter tadi bilang... Berarti kayak gini Anne May bakal lolos dari masalah ya. Karena si Lee-nya juga perhatian gitu. Jadi sebenernya... Kalau kayak gini bisa dibilang Lee baik sih. Coba gue gak ngerti... Apa motif dia gitu. Feeling gue dia punya atasan sih. Jadi gue... Prediksi gue si Lee gak bakal balik sini lagi deh. Lee gak bakal balik sini lagi. Dia udah ngaku di surat. Hmm. Puzzle coba. Puzzle coba. Oh ini bikin ini. Oh ini bikin ini. Oh i see. Huh? What the hell is this? Yes! Oh bener. Wala gue gak asal lu. Ruang rahasia ya. Ada ruang rahasianya Lee. Gitu ada kekuatan negatif. Oke jadi si Lee udah ngaku jahat. Berarti si Lee bukan atasan dong. Topeng demons. He's giving us... Lee sure is obsessed with masks. Nah ini kan. Oke. Dapet apa? Ini kayak udah kan. Lagi. Sampai si gate lagi. Gue jadi penasaran gitu om ceritanya. Loh fotonya kok jadi negatif gitu? Ini folder yang MJ found at the auction house. Ini mungkin membantu kita menemukan apa yang Lee's planning next. Oke kita ambil foldernya. Gue bisa merasakan kekuatanmu berkembang. Berikan kekuatan kekuatan. Bapak bilang aku sudah kehilangan jalan balans. Tapi dia tidak bisa memahami. Cara-cara untuk melawan monster. Itu untuk menjadi satu. Oh. Dia pengen ngelawan monster. Monster ini maksudnya orang jahat. Jadi dibilang kalau cara... Satu-satunya cara buat ngelawan monsternya dengan menjadi monster itu sendiri. Nah tapi maksudnya disini tuh apa? Siapa monsternya yang dia maksud? Siapa yang mau dia lawan? Osborn dibilang monster. Dan apakah disini Osborn aja jadi Green Goblin? Foto jadi negatif gitu. Oh. Dia bilang meledak. Semuanya bakal hancur ya? Satu lagi. Polisi menemukan ini. Atau Mei. Aku tidak ingin memikirkan apa yang bisa terjadi. Sekarang, bagaimana aku keluar dari sini? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Oh my. Oh my. Sekarang, aku takut lagi. Aku hanya butuh beberapa hal dari pejabatku. Kau pasti sudah mendengar tentang City Hall. Ya. Tragik. Peter ada di sana. Dia sangat beruntung. Dan Rally Osborn. Aku tidak tahu kau adalah fan. Oke. Apa yang penting adalah Kau sampai diam. Tapi bomber masih ada di sana. Siapa tahu apa yang mereka berpancang ke depan. Aku tidak pikir kau atau may ada apa-apa yang berhati-hati-hati. Selama kau tinggalkan dari tempat yang kau tidak seharusnya. Nah. Aku harus pergi. Kau akan kembali. Kau akan kembali. Oke. Si Lee kayaknya curiga sama Peter. Cuman. Gua rasa Lee nggak tahu si Peter siapa. Karena. Si Peter pun belum pernah jadi Spider-Man ya. Pas ketemu Martin Lee. Gua rasa. Cuman nggak tahu lah ya. Pusing gua. Ceritanya. Komplik kayak itu. Tapi menarik gitu loh. Bisa diikutin sih. Masih bisa diikutin. Bukan cerita yang. Yang bikin bingung sih. Nggak. Bingung sih. Ternyata bukan cerita yang bikin pusing lah. Pokoknya. Menarik buat diikutin. Wah itu negatif semua. Tunggu. Loh. Si Lee udah tahu Peter siapa. Loh. Peter jadi berantem melawan mereka. Si Lee udah tahu siapa Peter. Itu gimana? Ini gua agak bingung nih. Oke. Ceritanya makin rumit. Iron Agenda. Oke. Next level ya. Wah anjir nggak naik level dong. Ada new suits. Suits. Lalu ya nomornya. Negative suits. Ini apa sih. Oke. Ini gua nggak suka. Agak aneh gitu loh. Tapi di palanya kayak ada apa tuh. Kayak headset gitu. Ini. Udah lah. Gua pake suit. Civil War aja udah paling bagus. Secret War juga menaik sih. Sebenernya. Cuman ini udah lah. Captain Watson Ave. Aku akhirnya mendapatkan pengetahuan. Pergi ke Center Feast di Chinatown. Apa yang aku akan menemukan? Ada wanita yang baik namanya May Parker. Dan beberapa hal yang benar-benar di tempatan Lee. Tapi dengar. Dia punya plan atas lain. Di mana? Di mana? Oke. Aku masih bekerja di situ. Tapi aku pikir dia akan menggunakan sesuatu yang disebut. Devil's Breath. Nunggu destruktif. Apa ini? A substansi yang dibuat oleh OzCorp. Mungkin biaya biaya biaya. Aku punya folder full of info. Aku akan menunggu ini untuk sekarang. Aku akan menemukan kopi segera saya bisa. Oke. Kita akan menemukan pejabatnya. Kalau kejabatnya berada, aku akan menemukan APB. Oke. Jadi si Peter udah ngelapor ke May. Eh. Yuri. Dan dia suruh Yuri datang ke Fizz. Disuruh cek kantoran Lee. Aku pikir dia mau dengarin ini. Tunggu. Kenapa kau berbanyakan? Cuma di tengah-tengah sesuatu. Dan MJ sekarang? Bagaimana kalau kita menemukan makan malamnya? Di tempatku? Oh, tentu. Bagaimana dengan cepat. Bagus. Lihatlah. Tunggu. Ingat bagaimana kau beritahu aku tentang Lee yang menyerahkan touch? Aku pikir aku hanya melihatnya dalam akun. Bagaimana? Ada orang yang baik-bagaimana yang baik. Mereka hanya menyerahkan aku. Hal itu adalah. Mereka mempunyai rambut. Yang menyerahkan mata. Dan aku ingat Yuri beritahu aku sesuatu yang berbeda tentang guard yang menjelaskan Shocker. Jadi Shocker juga bekerja dengan Lee? Ini semua berhubungan. Ada lagi. Tapi aku pikir kita akan berbanyakan tentang itu. Dan polisinya itu otaknya sudah dikorupkan oleh Lee. Yang ngebebasin Shocker itu. Karena Shocker dia bebasin sama polisi. Oke. Terus next gue ngapain? Jadi gue kayak ngeri ada sniper sih. Ini udah mulai gimana gitu ceritanya loh. Oke. Kita sekarang ke level Doc Ock. Karena aku punya pekerja lagi. Aku pikir aku bisa berhenti. Jangan bilang. Doc Ock udah ngembangin tentakel yang besar itu. Dan dia bilang ini kayak. Hal yang. Gak bisa ditunggu tadi. Yang dia sudah bilang. Peter sudah datang sekarang. Gak bisa ditunda lagi. Jangan-jangan si Doc Ock ini udah bikin tentakel. Aku gak mendapatkan banyak penyelamatan. Aku harus mencari tawar untuk aktifkan. Oke. Cerita di part kali ini lebih seru lah. Udah mulai masuk ke inti permasalahan gitu loh. Udah mulai masuk ke konfliknya. Oke. Sampai kontrol. Boss ingin sit-rep di garret. Miss another call from Doc. Peter, I wanted to make sure you're still available. I can't pay you yet. But I have enough strings to keep the wolves from the door a bit longer. What the hell? I know this new version of the project will attract investment. Massive investment. Stay ready. Fingers triple crossed, Doc. What is this? Why is this blue? I can take down super villains, but I can't catch a pigeon? What the hell? What is this? Ha, a pigeon. I think I'll help the guys who did it. Who is this? 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 Oh, this is hard. Oh. Bitch. Hi. 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 Pigeon. A couple more cool outfits, and we can start a pro wrestling league. Wuiiii, crannot. Crannot negative. What? Oh, why did I not use Spider-Bro? I forgot I have Spider-Bro. You're a good one. You're a good one. You're a good one. Okay, clear. Okay, clear. Okay. Okay. Okay, now I'm going to get the door. Sorry guys. I kind of have to see something, do something, Coach. We're going to level up. What can I do? Oh, there are new suits. What are the new suits? What are the suits that are new? Oh, this can be upgraded. Oh, I can buy it. Oh, I can buy it. Oh, I can buy it. Eh. Oh, bukan it. Ternyata ini. Mods. You are healed from focus. Can enemies remain. Until combat starts. Okay. Hmm. Oh, ini apa? Reduce incoming melee damage. Oh, udah lah. Ya udah, paling bagus sih untuk sekarang. Kalau ini... Trip mine. Oh. Oh. Ntar aja. Ya. Skill gue baru... Available-nya baru satu. Hmm. Ini apa? Gue kemaren mau ambil apa ya? Gue lupa juga anjar. Apa yang mau gue ambil kemarin? Ini aja kali ya. Yaudah, ntar tunggu tinggal deh. Oke. Oh, ada pigeon. Bodoh amat lah. Pigeon ntar aja anjar. Oke, kita sampai di lab lagi ya. Saw dari pintu yang sama gitu. Gue merasakan ruang ini. Itu apa sih? Toilet. Kita dari... Tangga ya? Oke. Jangan bilang tentangga lo udah kelar kerjain atau apa? Hey, Doctor. Halo, Peter. I'll be just a minute. Luaranya dari hal terkiri gue. Oh, disitu. Wow. Lihat semua ini new stuff. Wah, jangan bilang ada yang danain dia. Dan Martin Lee, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan dia dapet sana. Siapa dia? Oke, jadi dia kehilangan tangan ya. Jadi sebenernya tempat kerjaan si Dohok itu dia neliti buat bantu orang-orang yang cacat sih. Kayak kemarin ada yang kaki ya? Kemarin kaki atau tangan. Gue lupa. Lalu kita mulai. Tapi kali ini akan berbeda. Logo ya itu. Dia bikin logo, oke. Sini ada lagi. Tangan... Kita sudah sibuk. Kita baru saja mulai. Kau tahu, sampai sekarang. Kita sudah mencari proses dari perspektif yang salah. Kenapa mengembalikan orang-orang ke apa mereka, saat kita bisa membuat mereka lebih baik? Oke. Saya pikir itu harus lakukan. Jadi, daripada bikin orang balik kayak normal lagi, maksudnya hilang tangan satu terus balikin lagi satu. Kenapa kita nggak bikin sesuatu yang bisa bikin mereka lebih hebat lagi dari dulu? Tapi maksudnya apa? Apakah tangannya punya kekuatan super? atau apa? Tidak. 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 Ini semua salahnya, Norman. Kau putih! Aku tidak mengerti ini. Kenapa gagal? Terus? Aku tahu yang kau tidak mencari pada keputusan. Maaf. Aku... Aku memakai hal-hal membuat jalan yang teruk di situasi. Oke, Otto sudah mulai mat. Sudah mulai gila. Aku tidak mengerti reaksi pada bagian saya. Tidak. Jangan risau. Apa yang kau berhenti? Aku akan memasak ini dan membuat kita siap untuk tes lain. Jadi, uh... Semoga kau tidak menyesal saya tanya, tapi... Sepertinya kau dan Norman memiliki sejarah. Kami adalah partner lab di sekolah. Oh. Jadi, Norman sama... Oto ini teman kampus. Kami memulai bisnis. Kami berdua memiliki visi untuk... mengubah dunia hanya dengan cara yang berbeda. Tunggu. Kau berada di OzCorp ketika itu mulai? Aku memiliki sebabnya ini disebut OzCorp. Jadi... Di sekolah, semua orang memiliki O's. Jadi, si... Oto ini juga memiliki teleoskop dulu. Dan bahkan dia jadi... Bisa bilang orang penting. Kenapa kau pergi? Norman menjadi lebih sederhana dengan genetik. Dia memulai proyek yang aku menurutkan tidak etik. Dan itu adalah... Bagaimana, pekerjaan terlibat. Aku memilih untuk pergi di jualan. Tapi duit itu tidak berlalu lama. Aku bergantung pada grant sejak. Jika proyek ini tidak berfungsi... Jangan risau. Ini akan berfungsi. Biar aku... Biar aku menurutkan ini. Aku akan bawa beberapa kopi segar. Ini memang di dalam. Tidak ada di dalam. Cepat akan berfungsi di dalam. Jangan risau. Tidak ada. Jangan risau. Tidak ada di dalam. Jangan risau. Jangan risau. Tidak ada. Oh, ini bisa overload berarti ya Hmm, kayaknya ini Ini mungkin kita belokin Ini pake yang lurus Ini pake min Abis min 4 lagi Gimana guys? Langsung gak ada listrik ya? Ini kalo pake yang min 3 Oh Gimana ya? Gue juga bingung Itu kan listriknya dari sana Kayaknya salah deh Mungkin ini mesti begini Ini kita kasih lurus Ini kita kasih naik Ini kita belokin Oh, gak bisa tuh Gini Actual voltage-nya 7 Oh, gak bisa nih Kalo pake ini Kita remove Ini pake min 3 Abis dong Kok bisa kita ambil? Kurang 1 ya? Mungkin kalo ini gue remove Gue pake 5 6 Ini gue pake 5 Ini gue pake 3 Selesai Pusing sih Tapi seru, seru, seru Oh, udah bener Si dokok kayaknya udah mulai denger-denger suara aneh gitu loh Kenapa ya? Kayak ada suara Kalo lo pelasih Kayak ada suara listrik Nyit, nyit gitu loh Ada suara kayak gitu Dan so, gue kalo di Spider-Man yang Tobey Maguire Emang dokok itu kayak dengan suara kayak gitu Pas jatuh Singit gue ya? Gue juga lupa Oke, jadi Si Peter mau bantu dokok Meskipun gak dibayar Oke Fresh talk Oke Don't worry The word will still be here when you get back Oke What's that? Apa what's that? What's what? Ada apa? Dia ciba-ciba ngomong what's that? Oh, loading lagi Gue udah banget cempa ngeliat gambar loadingnya kayak gini Kayak wallpaper 3D gitu loh Nuh 3D-3D wallpaper gitu Keren Padahal ini kayak gambar ruang kan basically Fresh talk Complete Speed 3000 Oke Oke So, what's that? I think I missed caller Amjad tadi Hey, sorry I missed your call We still on for dinner? Dinner? Oh, yeah I was calling you about something else but Yeah, we should talk over dinner Offer still stands for me to come over and cook Oh, really? Oh, I like steak risks I'm still out but I'll grab some stuff at the store and let you know when I'm home Okay, talk soon Eh, what's that? What's that? Alright, dinner at MJ's Low expectations It'll be hard to screw this one up Guess I'll just freelance for a while until she calls Okay Okay, ah Explore di situ lagi ya Itu hijau-hijau apa ya guys? Ada apa? This is stable control The boss wants to sit-rep on the garrison in Chelsea Control Demons are attacking checkpoint duel Mobil ya? Itu apa sih? Itu gue ngejar apa sih nih? Apa sih itu? Gue bingung Itu gue ngejar burung Penting banget Yaudah lah Sekalian ya Mumpung lagi nganggur Kita kejar pigeon ya Hmm, dapet Oh yeah, the backpack Apparently this winged criminal has fallen ill with cancer And he's been moved to the raft's infirmary for treatment Which will undoubtedly cost fortune in public funds Oh, di sini Eh, eh, kok ngejar burung di sini? It's a supermax prison Full of mania If they get sick, let nature take it Oh, iya Dia berada jadi tekan pizza ya Dia berada jadi tekan pizza ya Kapan lanjutnya ya? Gue butuh misi lagi nih Kita naik ke atas gedung Ini apa nih? Ini ada merah-merah guys Apa ya? Kita naik Hei? Eh, eh, eh Hei? Hei? Eh, eh Hei? Eh, eh Hei? Hei? Sini Iy? It's a bit of an aggressive post-fisk Hisk Gotta stop that out Makan nih bom nih Kok granat gue gak meledak ya tadi Ah meledak juga Eh gak kena Bye bye Jatuh udah ketinggian mati loh Oh shit what the hell man Eh ini apa sih listrik ya Wampus lustrum loh Wah si gendut gak bisa di mentahin ke atas Badannya kegedean Bye bye Ah si ada yang mau sih Oh masih hidup dia Makan nih palet Eh mati kan Drugs adalah mungkin Aktivitas kriminal yang paling mencintai Definitifnya top 5 Top 5 Tapi itu berfungsi Sekarang gue nungguin Ah akhirnya Oke Aku pilih beberapa Pilih Waktunya ya Amat mantan Hehehe 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 Oke Aku ini cuma tau doang Bodo amat Bodo amat Pijen lagi Bodo amat Pijen lagi Bodo amat Bodo amat Pijen ntar aja Mantan lebih penting di sini Di game ya maksudnya Channel lain Hehehe Excuse me Hehehe Kau tak akan percaya apa yang terjadi. Jadi kau tahu adres yang kau memberi aku? Aku pergi ke sana. Aku tahu, tapi tunggu. Apa ini? Jadi dia pergi ke alamat yang si Peter kasih. Dan si MJ dapat itu. Eh, Peter kasih alamat ke mana? Gua nggak tahu. Gua nggak ingat. Hmm, menarik. Ada koin tadi dipegang ya. Koin apa tapi? Oh, kita main MJ nih kayak. Sekarang kita mainin MJ nih. Ini adres yang Pete menemukan. Mereka semua mengambil tangan. Kau hancur. MJ nyelir ke tempat kayak gini. Orang gila dia. Udah gila dia. Iki tempatnya. Mungkin ada sesuatu di dalam yang berkubungi ini dengan Lee. Harusnya kembali ke sana. Huh? Kau apa itu? Apa yang dungu-kau yang tak boleh mengekannya? Benin sehatlah. Hanya kembali kata. Maman Lee panggilan dia? Ya. Kami membuatku ini kembali untuk Lee. Chere-chere, banyak banget Cepet-cepet, gua nampak lu nih, gua bingung nih Pusing gua banyak orang Satu satu Tuh Tauan dong Tauan dong Gue gitu ngapain sih Lewat mana anjar Tauan dong Tauan dong Tauan dong Eux Oke Gue gak arti tadi gue kenapa gak bisa gerak Gak bisa gerak gitu gue Oke ini susah Ini susah Gak bisa gerak gitu 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 Yo, has anyone seen the 316 Saqa driver? Hehehe How do I move? Is there a blink? We can't see the blink Why the boss being so intense about putting GPS trackers on him? Protecting trade secrets Doesn't want any word or grey dust leaking out Still, that's paranoia Where are you? Blink-blink Where are you? Blink-blink 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 No until we toss the empties The last ones have lost in the Jurassic swamp by next week Well, we got the idea under the table Those barrels seem important Alchamax Okay Oh, this is insane! When you're eating like this What's in this? Jangan lupa... Tidak! Ayo! Kita tidak pernah tahu ini! Tombstone? Siapa Tombstone? Kamu benar, Rick. Tidak nampaknya? Karena tidak akan ada di sana! Tidak nampaknya! Tidak nampaknya! Tidak nampaknya! Tidak nampaknya! Kau memiliki pedang, Rick. Ayo lihat apakah mereka akan berbunyi. Tidak nampaknya! Sekarang saya tahu mereka tidak berada di sana. Tidak nampaknya! Sebenarnya tidak berada di sana! Sebenarnya untuk kembali dalam pekerjaan. Tamu semua itu ada di sana! Kita sekarang! Sekarang. Sudah sampai. Blueprints. Dan APC. Ini yang mereka dibuat untuk Lee. Tapi di sini. GPs trackers. Apa yang menggunakan tombstone ini? Baiklah, teman-teman. Sekarang untuk bergerak. Pembelian dari pekerjaan saya. Tidak. Baiklah, saya ingin mengatakan jangan lakukan itu lagi. Tapi sejak saya tahu kamu akan lakukan itu. Ayo. Ayo ambil beberapa yang lain kali. Bagus. Terima kasih. Kau tahu tombstone itu gila dan cukup inginan, kan? Semua orang memiliki kekuatan mereka. Saya adalah... Apa yang kamu memasak sekarang, Sekarang, enaknya luar biasa. Kucurian ayam. Cukupnya. 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 Tidak ada dumpling. Saya berhenti. Tidak akan melihat saya tahu yang baru. Tombstone. Katastrofe yang besar. Saya masih tidak percaya mereka mengelakuinya. Saya tahu, pada Januari juga. Kedua-kedua kamu mengikuti saya. Ya, mereka sangat senang ketika kami membawa mereka. Tidak. Tidak. Jadi. Ayo. Ayo kita berbicara tentang apa yang kamu menemukan di office Lee. Oke. Sekarang dia berbicara tentang apa yang kita menemukan di office Lee. Dan dia punya masalah dengan Norman Osborn. Tidak. 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 Kita menjadi sossexku? Separuh? Sesuatu? Tidak. 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 Tidak lagi. Sempatan ya? Hei, ini sistem krisismu. Sepertinya kembali di rumah. Charles Standish. Kau tak mengerti. Kau tak mengerti. Kau tak mengerti CFO? Tunggu. Kau tak mengerti ini berkaitan dengan Lee, kan? Maaf untuk memasak dan lari. Apakah kau hanya tinggalkan pakaianmu di dapur? Di mana kau ingin aku pergi? Kau tak mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa? Ya. Konyol ya. Dia sudah tahu dia selain rumahnya jadi konyol gitu. Oke. Diner. Diner. Diner juga ujung-ujungnya. Oh malem sekarang nih. Cetanya malem. Level up. Check out Standish Penthouse. Oke. Curry ini benar. Jadi apa yang kita tahu tentang Charles Standish? Charles Standish coba? Kita lihat. Dia adalah pesan finansial di OZ Corp. Single. Known for his art collection. If Lee's after him, it's gotta be related to Devil's Breath. Okay. We're gonna search on everything in that file. Let me know the second you find something. I think Lee might be planning something even worse than City Hall. So, are we partners now? Cause it feels like we are. Partners. Partners ya. Partner. 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 Okay. Dan, okay guys. Gue rasa untuk Spider-Man part kalian sih dulu. Jadi di part ini gak terlalu ada yang menonjol. Tapi kita dapat cerita-cerita yang udah mengarah konfliknya. Kayak kita udah tahu. Di kantor di si Lipundo ngaku. Ternyata di. Udah jahat. Tapi dibilang jahat-jahat banget. Kayaknya enggak. Cuma gue enggak. Gak ngerti juga lah. Gak kompliknya itu gitu. Kita lihat lagi di next part nanti. Kita bakal lanjutin misi ini. Dan seperti biasa guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan gue badat. Thanks buat semuanya. Dan. Bye bye.